Halo semuanya, nama saya Ricky Fathur Rahim Selamat datang di Ricky Fathur Channel Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat opening screen Atau intro di video Youtube kalian Agar video Youtube kalian lebih menarik Nah, walaupun cuma beberapa detik Tapi itu cukup untuk membuat video kalian menjadi lebih menarik Seperti yang kalian lihat barusan di video opening saya Seperti itu hanya beberapa detik Caranya cukup mudah, hanya menggunakan HP Android kalian Kalian sudah bisa mengedit video yang super keren dan super dahsyat Aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah aplikasi FilmoraGo Dan kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store secara gratis Oke, kita lihat saja langsung videonya Tapi sebelumnya, klik like dan subscribe-nya ya Oke, kita lihat videonya Oke, sebelum mulai kita baca Bismillah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ya, sebelum kalian mengedit video pakai FilmoraGo Tentunya kalian harus mendownload dulu aplikasinya di Google Play Store Disini saya sudah mendownload FilmoraGo-nya Kita klik Maka akan keluar tampilan seperti ini Untuk mulai ngeditnya, kita pilih tanda plus yang di samping kiri ini ya Oke, ini tampilannya Setelah itu akan muncul video-video yang ada di galeri HP kita Yang bisa kita edit Bisa kita pilih beberapa video Kali ini saya akan pilih 4 video yang akan saya gabung dan saya edit Saya pilih video pertama Yang ini lalu muncul tampilan preview seperti ini Kalian bisa mempreviewnya Kalau sudah oke, kita klik add Atau tanda plus di kanan bawah ini ya Lalu kita tekan back untuk memilih video yang lain Oke, saya pilih video yang kedua ini Lalu video yang ketiga Dan video yang keempat Oke, setelah semua dipilih Kita klik next Nah, disini kita bisa melihat video yang tadi saya pilih 4 video tadi Ada di bawah sini Kalian bisa ngedit satu persatu Untuk yang pertama Saya akan klik video pertama Maka akan muncul Menu-menu atau opsi-opsi Untuk mengedit Kalian bisa pilih Apa yang kalian mau Oke, kali ini saya akan Memotong video-video tadi Atau men-trimnya Menjadi Hanya 6 detik per video Oke, kalian tinggal pilih yang gambar gunting ini Trim klip Lalu kalian atur Dimana kalian akan mulai Atau dimana kalian akan berhenti Ini bisa digeser-geser ya Yang kiri ke kanan Yang kanan ke kiri Sekitar 6 detik Nah, lalu saya pilih video kedua Sama akan saya potong Videonya Sekitar 6 detik juga Lalu video yang ketiga Saya akan trim juga Saya akan potong Dan video yang keempat Oke, setelah oke Kita klik Oke Nah, lalu kita akan kembali lagi Ketampilan ini Oke, kali ini saya akan Menambahkan tema Kalian dapat Mengklik tema di sebelah kanan ini ya Dan setelah di klik Akan muncul Menu-menu pilihan Atau template-template Yang sudah disediakan oleh FilmoraGo Kalian bisa pilih Salah satu Kalian bisa coba-coba dulu Kita coba yang aktis dulu Seperti ini Terus lalu Di bawahnya ada tema Fashion Nah, untuk video ini Saya akan memilih tema Fashion Setelah itu Saya akan Mengganti judulnya Dengan mengklik video pertama Lalu Kita pilih menu Title Ya, disini kita Tap di dalam kotaknya Ya, saya akan tuliskan Rikifatur Lalu saya akan Menambahkan Subtitle Dan kita klik Subtitle Kita tap Saya akan Menambahkan kata Channel Kita pilih font Lalu Colour Saya pilih warna putih Oke Setelah itu Saya akan Letakkan di Sisi bawah Ya, seperti ini Lalu saya akan Atur waktu Muncul dan Waktu hilangnya Kata channel ini Perbarangan dengan Muncul dan hilangnya Rikifatur Rikifatur Oke, seperti ini Oke, sudah Lalu Di video yang kedua Saya akan Tambahkan Subtitle Subtitle Yang pertama Saya ketikan Tutorial Kita pilih Font dan Colour Semua warna Tulisannya Saya pakai Warna putih Oke, lalu Saya simpan Di atas Lalu Saya Beri efek Tulisannya Efek Glitch Kita dapat Pilihnya Di sebelah kiri Sini Lalu Saya atur Waktu Masuk Dan Keluarnya Tulisan Ya, seperti ini Lalu Saya tambahkan Kembali Subtitle Yang kedua Daily Live Ya Saya letakkan Di sini Lalu Saya beri Efek Bleach Lagi Saya atur Waktu Lagi Masuk Dan Keluarnya Saya tempatkan Dari tengah Sampai Akhir Video Untuk Yang Daily Live Oke, setelah itu Oke Setelah itu Kita pilih Video yang Ketiga Sama Saya akan Berikan Subtitle Juga Di video Yang ketiga Yang Saya akan Beri Kata Eksperimen Di sini Dan Diberi Efek Glitch Kembali Lalu Saya tambahkan Lagi Subtitle Unboxing Ya Saya simpan Di sini Saya Beri Efek Glitch Oke Lalu Video yang Keempat Saya akan Menambahkan Subtitle Kembali Dengan Tulisan D Y Seperti ini Saya Letakkan Di sini Ini Waktu Masuk Dan Keluarnya Lalu Kata Kuliner Ya Saya Tempatkan Dia Agak Tengah Munculnya Sekitar Pertengahan Sampai Akhir Video Oke Seperti ini Lalu Setelah itu Kita akan Mengatur Musiknya Kita klik Musik Nah Untuk Tema Fashion Tadi Sudah ada Musik Yang Ter-input Di sini Kita klik Musiknya Nah Ini Saya Mau Atur Musiknya Di sini Mulainya Di detik Keempat Oke Setelah itu Kita Save Setelah Di Save Akan Muncul Seperti ini Kita klik Save To Camera Roll Nah Video Kalian Sudah Masuk Kedalam Galeri Kalian Oke Sekian Dari Saya Selamat Mencoba Dan Semoga Bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax